Terima kasih telah menonton Semua ini membuktikan bahwa di dunia kripto apapun bisa terjadi Mari kita lihat Sebelum kita memulai mari kita luruskan satu hal Kami memilih kasus-kasus ini berdasarkan seberapa besar kekayaan mereka bertambah Namun ingatlah tujuan dan nilai dapat berbeda bagi setiap orang Poin utamanya adalah bahwa semua orang ini meningkatkan saldo bank mereka melalui kripto Sekarang mari kita mulai Hanya tertinggal sedikit dari 10 besar peringkat hamster kita Di urutan ke-12 kita punya Heather Delaney Yang memasukkan 5 pound sterling ke dalam bitcoin pada masa awalnya Membangun simpanan kriptonya dengan perlahan namun pasti Investasi pertamanya telah meningkat lebih dari 500% Membentuk dana pensiun yang nyaman Buluku juga mulai agak beruban Mungkin belum terlambat untuk melakukan hal yang sama dan mengamankan masa tua Semoga saja Mendapatkan posisi perunggu di urutan 11 Daniel Crocker mulai berinvestasi dalam bitcoin saat istirahat makan siangnya di pekerjaan IT pada tahun 2012 Seiring berjalannya waktu, investasi cerdas itu membuahkan hasil yang besar Hari ini dia menguangkan keuntungan kriptonya untuk menutupi setengah dari uang muka rumah barunya Ternyata kebutuhan modern untuk membeli rumah bukan hanya batu bata dan semen Tapi juga bitcoin Siapa sangka? Mendarat di level perak di posisi nomor 10 adalah James Saye Yang awalnya ragu tentang kripto tapi memutuskan untuk menginvestasikan 500 pound Inggris pada 2017 Ketika nilai bitcoin meroket, dia mengubah investasi tersebut menjadi 2.500 pound Menggunakannya untuk mendanai liburan impian ke Islandia Memang Islandia mahal tapi rasanya jauh lebih terjangkau ketika pengeluaran ditutupi oleh keuntungan bitcoin Di tingkat emas pada posisi 9, kita punya Kane Ellis, seorang pengusaha Australia yang mulai menambang bitcoin ketika harganya hanya 1,6 dolar Ia terkenal karena menukar antara 2 hingga 4 bitcoin untuk makan di McDonald's pada tahun 2011 Coin-coin tersebut sekarang akan menjadi harta Beruntung, ia mempertahankan cukup banyak untuk akhirnya membeli sebuah Maserati seharga 200 ribu dolar Itu baru peningkatan, dari makanan cepat saja menjadi supercar Mendaki ke level platinum di posisi 8 adalah Terry Proud Seorang pensiunan yang terjun ke bitcoin ketika harganya 3 ribu dolar Investasi tepat waktu melalui dana pensiun yang dikelola sendiri membuatnya tersenyum lebar Karena masa pensiunnya kini terlihat lebih cerah dari sebelumnya Dan seperti yang sudah kusebutkan, aku juga semakin tua Tapi siapa yang butuh pemutih gigi jika kamu punya bitcoin yang mencerahkan masa depan? Mendarat di tingkat epik di posisi nomor 7, kita adalah Jeremy Gardner Otak di balik Crypto Castle Jeremy memasuki dunia kripto lebih awal Membeli bitcoin langsung dari teman-temannya dan mendalami ruang mata uang digital Investasi strategisnya berkembang pesat terutama dengan startupnya Augur yang nilainya meroket Jeremy membangun kekayaan bersih yang luar biasa sebanyak 300 juta dolar Membuktikan bahwa dia tahu bagaimana menyusun aset digitalnya dengan tepat Pada tingkat berlian, nomor 6 menampilkan Christopher Koch Yang berinvestasi hanya 26,6 dolar dalam bitcoin saat meneliti tesisnya pada tahun 2009 Kemudian, dia lupa tentang 5 ribu koinnya Sampai nilainya melambung, menjadikannya seorang jutawan dalam semalam Koch mencairkan sebagian dari emas digitalnya untuk membeli sebuah apartemen Dengan mudah mengubah uang receh menjadi properti mewah Mengingatkanku pada saat aku mengubur beberapa kacang dan kemudian menemukan pohon kacang raksasa telah tumbuh di sana Di level legendaris, nomor 5 menampilkan Kingsley Advani yang menjual segalanya termasuk laptopnya untuk menginvestasikan 34 ribu dolar dalam bitcoin pada 2017 tepat sebelum harga melonjak Dalam hitungan bulan, taruhan berani ini mengubahnya menjadi seorang jutawan Memang bertaruh habis-habisan bisa mengubah hidupmu sepenuhnya Tapi ingat, ini adalah taruhan teman-teman Apa kamu berani mengambil risiko sebesar itu? Tulis pendapatmu di kolom komentar Pada tingkat master, nomor 4 menampilkan Mr. Smith yang memilih untuk tetap anonim Dimulai dengan investasi 3 ribu dolar dalam bitcoin pada harga 15 sen lebih sedikit per coin pada tahun 2010 Ia mengumpulkan hampir 20 ribu bitcoin Wawasan dan kesabarannya terbayar ketika pada tahun 2013 Kepemilikannya melonjak menjadi kekayaan 25 juta dolar berkat nilai bitcoin yang melambung tinggi Dengan menguangkan pada momen yang tepat, dia keluar dari pekerjaannya di Silicon Valley Untuk memulai petualangan global yang mewah, sepenuhnya didanai oleh investasi awalnya Hari ini Mr. Smith menikmati kehidupan mewah berkeliling dunia Sebuah bukti dari kekuatan transformasi mata uang kripto Pada tingkat grandmaster, nomor 3 menyoroti Eric Finman Yang mengubah seribu dolar dari neneknya menjadi jutaan pada usia 19 tahun melalui investasi bitcoin awal dan strategis Awalnya, ia membeli bitcoin dengan harga sekitar 10 dolar per coin Dan menjualnya pada puncak harga untuk mendanai proyeknya Termasuk Botangel, sebuah platform pendidikan online Yang kemudian dijualnya untuk sejumlah bitcoin yang signifikan Kebangkitan Finman dari seorang remaja yang melek teknologi menjadi influencer global Menampilkan kekuatan transformasional mata uang kripto Beruntung sekali, mungkin aku harus memulai sekolah online Tentang cara mengubah segenggam benih menjadi ladang bunga matahari Siapa yang mau ikut? Di tingkat Lord, peringkat kedua kita diisi oleh Olaf Carlson Wee Karyawan pertama di Coinbase Yang memilih untuk dibayar sepenuhnya dalam bitcoin selama 3 tahun Keputusan strategis ini menghasilkan keuntungan besar Karena nilai bitcoin melonjak memungkinkannya mengumpulkan kekayaan yang sangat banyak Dia menggunakan kekayaan ini untuk mendirikan Polychain Capital Pemain utama di bidang dana lindung nilai mata uang kripto Mungkin aku harus meminta produserku untuk membayarku langsung dalam bentuk keju Maka aku tidak perlu berbelanja Sesuatu yang perlu dipikirkan kan? Sebelum kami mengumumkan pemenangnya Mari kita ingat bahwa individu-individu ini mengambil risiko pada bitcoin Ketika hanya sedikit orang yang mengetahuinya atau tidak mempercayainya Berinvestasi sejak dini adalah kunci Tapi memprediksi koin mana yang akan meroket sangatlah sulit Itulah kenapa kamu harus menonton video kami tentang investasi pintar Mengikuti tren dan berita dari dunia kripto Di sini informasi yang akurat dan kecerdikan memainkan peran penting Sekarang mari kita lihat siapa yang menduduk di peringkat teratas hari ini Pada tingkat kreator yang meraih posisi puncak adalah Suzu Yang mendirikan Three Arrows Capital bersama dengan teman sekolah menengahnya Kyle Davis Dari meja dapur apartemen mereka pada tahun 2012 Mengandalkan pengalaman perdagangan mereka di Credit Suisse Mereka dengan cepat menghasilkan keuntungan dan melunasi pinjaman darurat awal Mengembangkan startup mereka menjadi salah satu dana perdagangan mata uang kripto global terbesar Hari ini usaha berani mereka ke dalam keuangan terdesentralisasi Siap untuk mengganggu keuangan tradisional Karena mereka mengelola portofolio mata uang kripto senilai miliaran Ju dan Davis kini menikmati hasil dari kerja keras mereka Yang disimbolkan oleh beberapa Lamborghini yang terparkir di luar kantor mereka Itu saja untuk hari ini para CEO yang terhormat Kita telah melihat contoh-contoh nyata bahwa mata uang kripto memang bisa menjadi impian yang terwujud Kuncinya adalah melihat gambaran besar dan tidak melewatkan kesempatanmu Dan kami akan berada di sini untuk membantumu di sepanjang jalan Jangan lewatkan episode kami berikutnya untuk tetap mendapatkan informasi terbaru Tentang apa yang terjadi di dunia kripto Dan siapa tahu mungkin kamu akan menemukan dirimu dalam peringkat kami sebagai yang paling sukses Pastikan untuk berlangganan saluran kami dan tekan tombol suka Nantikan episode kami berikutnya untuk mendapatkan semua tips penting dan update yang mendebarkan Sampai jumpa di episode berikutnya Dan ingat hamster adalah kekuatan Satu untuk semua dan semua untuk satu Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya